Kali ini saya datang di kandangnya Sari Nok Ini dia yang sering borong daun singkong, jual daun singkong Dan ada beberapa kambing yang perlu kita ngobrol-ngobrol Nok, maju dikit Nok Ngapa masih bertahan di penggemukan? Soalnya enak sih, nggak terlalu ribet gitu Nggak terlalu ribet? Iya Berbandingan breeding? Iya Kemarin breeding berhenti ngapa? Ya kan terlalu ribet itu Ribet? Apa ribetnya? Ya ngawini atau gimana gitu kan Karena belum punya pacakan sendiri atau gimana gitu Jadi nggak hasil kemarin? Ya, cuma sedikit sih Sedikit? Banyak penggemukan ya? Banyak penggemukan Kalau penggemukan bisa diprediksi berapa bulan dapat berapa? Sekitar 4 bulan per rekor 500 4 bulan per rekor 500 Ini kan karena Sudah dipotong ini Pakan? Pakan Nah, sayang lagi nih Kalau kamu pakan Loh, kamu ini kan borong daun singkong Pakan gratis Ya nggak, tetap dihitung Hah? Tetap dihitung Tetap dihitung? Ya, tetap diperinci Tetap di rinci Tapi kan intinya kamu pakan nggak ngarit Kamu sudah sering borong-borong daun singkong Ngirim ke teman-teman Loh, enak mana? Sekarang kan ini berarti gratis tau makannya Ya, tetap nggak gratis ya Yang kerja itu tetap di belayar Hah? Yang kerja Yang kerja? Yang kerja ikut kamu berapa orang? 6 orang 6 orang? Setiap hari ini? Setiap hari Untuk wilayah pengiriman disini berapa titik sudah? Ada kalau 20 titik 20 titik? Selama 1 tahun ini hanya ngejok 20 titik aja? Disaran segitu Nggak bisa lebih? Ya, belum ada sih pelanggan Belum ada? Iya Jadi 20 titik itu butuh berapa ton? Berapa puluh? Per hari sekitar 6 kantong 50-60 sampai 70 per hari Ada yang sekaligus minta 100 kantong 100 karung? Per karung berapa? Per karung wilayah sini 25 25 ribu? Wilayah sini aja? Kalau wilayah keluar sini? Belum pernah? Iya, belum Belum pernah Jauh tekaknya gitu Nah, ini saya ingin teman-teman biar dibantu nih ya Daun singkong Jualannya karungan ya Satu karung 25 ribu untuk wilayah sini Kalau jauh gimana? Jauhnya dari mana? Jauhnya kemana gitu? Oh, berarti nego Memperkirakan ongkos bensin? Nomermu berapa? 0853 8420 8412 12 Kalau satu plastik tingginya 2 meter itu ya? 2 meter setengah 2 meter setengah itu berapa karung? 10 karung Berarti sama aja satu plastik 2 meter setengah harga 250 Itu udah dipadetin, udah diinjek-injek? Udah diinjek-injek Daun udah dipotong, dikiling? Udah dikiling lembut ya Udah lembut? Tinggal dimasukkan plastik aja? Artinya kalau di luar desa Sri Pendawo Mau? Mau Mau? Mau Di lain kabupaten gimana? Ya gak apa-apa Tergantung kita nyesuaikan ongkirnya gitu Asal cocok? Iya Bener Berarti bisa? Bisa Serius Serius Ini buat teman-teman loh Ini karena di media sosial loh Bisa Bisa Tapi pasti harga tidak sama Iya tidak sama Berkantung jauh dekatnya gitu Jauh dekatnya Nah ini enok Kembali ke kambing nih Ini kambing kamu sudah berapa bulan? Kisaran 5 bulan 5 bulan? Modal berapa? Dulu modal 14 Sekarang 5 bulan kok Pertumbuhannya pelan Ini enok? Yang satu ini ya Kan dulu ada yang Kecentet Enggak Bukan Modalnya ada yang 13 Oh Ada yang 14 Kalau ini yang gede-gede kan Harganya yang gede-gede Ini Ini masih belum ketemu ini enok Iya Yang ini Ini Ini? Ini? Ya sama Rurutan sama Ini masih ketemu enok Iya Ini gemuk ini Kita main root gitu Kemarin Oh kemarin main root Iya Jadi Besar kecil Angkat Harga segitu Angkat ya Oh ini Ini ada yang gede Ini sudah hampir 2 juta ini kan Ini kelihatan Nanti saya buat nombokin yang lainnya gitu Nih Ini besar nih Ini gak besar Ini besar Saya lewat belakang lah enok Kamu lihat depan gak apa-apa Aku tak cek lihat dari sini Nah Ini kecil ini Ini kecil Ada produk Tiga ekor Yang ini Ini cek 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 ya Di bawah 2 juta lah Kurang 2 juta Ini sama Ini juga Besar-besar Wah ini besar ini enok Besar semua Cuman itu tadi Oh yang kecil satu ya Iya Ini gede-gede semua Kemarin udah di itu 19 Ini udah di root Mau 19 Iya Tapi belum di kasih Belum-belum waktunya Soalnya Kenapa no? Ya belum waktunya gitu Belum waktunya? Iya Pengennya harga berapa no? Iya nanti sebulan lagi Apa gimana? Kita kecilin lagi gitu Sebelum lagi kita kecilin Nah ini ada daun jati putih Itu mobilnya kamu ya? Iya Mobil biasa ngangkut daun singkong Lah kalau keluar kota Banyak Pakai truk Pakai truk? Iya Ini daun singkong nih Daun singkong gak beli dia gratis Jadi ketemu kalau ternak kambing Sejauhnya dia borongin daun singkong Tinggal opahnya gitu ya He? Opahnya mau beli daunnya di lahan Nah no Sekarang mahal daun singkong di lahan Borongnya? Iya Ini salah kamu sendiri Masih salahnya sendiri borong-borong Arturan kan gratis semua Wuh duh 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 Hah? Sekarang banyak orang yang kayak gitu Sekarang? Iya banyak Sekarang borong di lahan Masih berikut buahnya atau daunnya aja? Daunnya Buahnya dari temen Buahnya dari temen Iya Kasih bocoran sih 1 hektare borong berapa? Ya tergantung Singkongnya sih Tergantung daunnya Singkongnya Singkongnya terutama Lah kenapa? Ya singkongnya dulu Kan kamu gak beli singkong? ya kan sama temen kita oh partner dia yang borong singkong nanti kita daunnya bayarnya ke yang borong singkong terus masyarakat umum kalau sudah diborong nggak dapat kebagian ya enggak paling nyesain buat yang nyabut singkongnya itu Oh masyarakat umum udah enggak boleh enggak bisa ya waktu di breeding kamu gagal itu selain sudah enggak telaten apalagi kerugiannya kadang kematian kematian babon anak-anaknya oh anaknya seringnya apa anaknya Malti enggak mau nyusui nih kalau tadi susah nyusuin terus ya kebanyakan susah nyusuin itu kebanyakan enggak nyusuin udah berapa kali yang enggak mau nyusuin kita ada empat kali lah Buh banyak banget kalau itu waktu dulu kan banyak babonya itu kita sibuk gitu loh jadi enggak kurang enggak terlihat kan itu sibuk saat pulang terangkat pagi pulang sore istri enggak ngasih makan cuman istri kan kasihan gitu loh ini mendingan sekarang fokus di pengemukan ya ngapa tukang borong singkong kambingnya kok cuman sedikit segini belum ada modalnya belum ada modalnya kok modalnya kemana modal-modal apa gimana ya buat usaha dululah buat borong singkong jalan-jalan dulu lah itu udah sepunya mobil sekarang udah beli mobil Alhamdulillah apa itu dulu dari kambing dari kambing ya dulu dari kambing dari kambing selama dua tahun dari kambing selama dua tahun rambing berapa puluh ekor bisa dapet seprolet dulu sih beli seprolet 25 25 juta berarti kambing 15 cukup ya cukup tak kirain sampai 60-an enggak cuma 25 25 neno lagi kalau orang pemula ini bagusnya dipengemukan apa di breeding kalau pengalaman dari kamu enak dipengemukan sih enak dipengemukan belajar untuk belajar enak penghubungan bukan cuman harus cari bibit yang bagus dan keadaan kematian bibitnya kita belinya enggak masukin nggak apa-apa jangan terlalu kecil gitu loh masih ribet berapa kalau yang yang maksimal setelah 13 ke atas 13 ke atas jangan nggak banyak kerawan mati ya Nah itu digemukan berapa bulan ketemunya berapa ratus tergantung butuhnya sih kalau mau bertahan ya mau mau dikeluarin berapa bulan tergantung tergantung kebutuhan tergantung kebutuhan kalau satu tahun ketemu nggak nyampe lebaran aja gitu itu malah lebih ketemu soalnya barang makan mahal penjualan penjualan mahal Iya tapi kalau yang bongkar tiga bulan bongkar empat bulan bongkar gimana kurang terlalu cepat gitu loh terlalu cepat iya duitnya kecil Iya terlalu cepat kita cari bahan lagi belum carinya agak lumayan susah sekarang kan agak lumayan susah kita kan cari milih-milih gitu loh heehm nah soal penjualan lebih susah penjualan atau lebih susah cari bibit sama aja loh saya mal sama saya cari sendiri gitu loh kita jual basing siapa yang mau ya heehm nggak ambil nggak aja udah nggak pakai bos nggak nggak ikut bos ini juga dapat dari sana nanti nggak 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 apa pertimbangannya kok nggak ngindu enak gitu loh enak-enak bebas itu bebas ya untungnya besar mana ngikut bos sama bebas ya enakan sendik bebas lah kita bisa pilih-pilih itu pilih-pilih cari ban juga enak bisa pilih-pilih ngambil tiga ekor empat ekor kita milih-milih gitu kalau rut-rutan nggak enak enak nggak enak nah no lagi no kalau dipengemukan yang kamu fokuskan di perawatan itu kasih obat apa aja obat biasa pektosin vitamin ciptamin itu obat-obat gudik itu wajib satu bulan sekali atau enggak perlu kalau gudik mah wajib satu bulan sekali wajib artinya enggak gudikan atau gudikan tetap suntik satu bulan sekali kalau vitamin vitamin mah sama aja hampir sama sih hampir satu bulan semua iya bitoxi itu sini ya kapitasi mah malas jarang tergantung keadaan kambingnya Oh kambingnya lemes lemes nggak enak itu baru kita suntik bitoxi nah perbedaan no yang disuntik rutin dengan yang tidak disuntik rutin cepet besar mana cepet yang rutin cepet cepat kan kumang-kumangnya cepat mati kalau gudik gitu kan enak ini ya kalau makan makan sama aja lah ongkok sama daun singkong aja cukup-cukup enggak pakai konsentrat enggak katanya kalau enggak pakai konsentrat ini cuman kurang cuman agak lambat sih kalau ini pertumbuhannya ya kalau pakai sentrat kan cepet gitu tiga empat bulan udah gede gitu kalau ini agak lambat sama aja kerusannya modalnya gede-gede juga hampir-hampir sama aja oh dikeruskan modal tetap aja tetep nih cuma beda sedikit beda sedikit ya Iya cuman modalnya itu aja modalnya banyak ya dapat banyak maku nah itu tetep beda kona tetep menang sentrat keuntungannya tetep ya tetep tapi modal tetep besar lebih besar gitu tetep selesai menang sentrat ini sapi mau kemana no udah nggak ada ganti kambing ini ganti kambing lah kambing dengan sapi apa bedanya no dirasa-rasa dalam urusi kalau saya sih enakan kambing saat ini saat ini Iya ngapa kok sapi ditinggalkan bukannya sapi tapi duitnya banyak ya sama aja lah sebenarnya sama-sama Iya ini kalau segini cukup untuk tabungan aja ya kambing ini bukan untuk pendapatan bukan ya bukan ini nyisihkan keuntungan kamu borong singkong ya iya ini ngapa ini kok berdiri nggak mau berdiri cepet kemarin apanya kakinya wuah tak lihat kakinya kecepit iya iya ya do ngasih makan do mana kecepitnya do depan apa belakang 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 iya ini nggak bisa berdiri no udah mulai belajar mau berdiri berapa hari tiga hari ya tiga hari ya udah mulai belajar ini kecepit dimananya ini kandangnya ini dia loncat-loncat gitu loh Oh loncat-loncat kecepit yang kakinya bengkak kakinya bengkak mana kakinya bengkak Oh kakinya bengkak wah inilah gemuk no mu ini kan bagus jadadah itunya dong ini gemuk nih sehat kalau yang ini nih agak beda ya itu dulu beli tiga belasan ini ya beli tiga belasan kena ikannya juga lambat itu lambat nah ini modal berapa no 12 tengah 12 tengah ya mending lah ini ya agak mending nih 15 sudah ngangkat ini 15 15 setengah ini ngangkat ini gede kalau dikeluarin ini gede ya di dalamnya kandang kecil iya biasanya kambing kalau di dalam kandang kecil kalau dikeluarin besar besar ini kaki kecil ya no setengah-setengah cross itu kayaknya sih semi-semi cross-semi cross bagus yang kaki besar apa kaki kecil loh kaki yang yang gede lah ini termasuk kecil kan ya nih yang ini kaki besar nih ini bagus ini nih kaki besar nih sama ambilan 13 juga cuman berbeda beda itunya beda bibitan ya beda 13 dulu juga ini 13 juga dulu ya ambilnya cuman beda itu yang dibitanya kan bagus ini ngambil di pertengak aja pertengak Hai teman-teman dari yang tempat setor-setor itulah setor pakan setor pakan oh bayarnya kambing ajalah gitu enggak kita lihat-lihat gua ada yang bagus kita belilah karena dikasih gitu loh oh gitu iya kan enak gitu malah kita belinya tempat-tempat kandang-kandang kita setorin daun singkongnya ada kita share bisa pele-pele cocok bawa pulang bawa pulang iya kalau kambing untuk kebutuhan hanya bukan bukan sekedar tabungan ya untuk kebutuhan itu berapa Mak harus berapa jumlahnya kebutuhan kambingnya bagaimana kebutuhan ekonomi kita cukup buat yang di rumah itu dalam satu hari ya sebulan lah sebulan kita enggak enggak mati dapat duit 2 juta lah penghasilan saya bagaimana maksudnya kalau ngebok kambing Oh berapa jumlahnya berapa ekor lah ya berapa biar istri saya dapat 2 juta dari kambing perbulannya harus berapa kambing jumlahnya satu bulan 2 juta juta kalau umpamanya 10 bulan berarti berarti kan 20 juta ya 20 juta berarti untungan bersih 20 juta itu butuh kambing berapa sebulan kita wajib 100.000 bersih per ekornya per ekornya Oh berarti 20 ekor iya perbulan 10 juta satu ekor satu 100.000 bersih 10 ekor 10 juta 20 ekor 20 juta berarti 20 ekor cukup ini cukup cukup ya itu harus bersih bersih nggak boleh kurang dari itu Iya berarti campur ngarit dong eh campur ngarit yang kemahnya udah dipotong itunya ya patung pakan bersih gitu kan pengemukan rata-rata sekarang nggak ada yang 100 bersih maksudnya pendapat bisa lah bisa bisa serius Iya kasal kalau bibitnya bagus-bagus ya gitu maksudnya gitu kalau nasibnya dapet bibit bagus kalau yang nggak bagus-bagus kita nggak ketemu iya nggak ketemu nah itu kan udah nyampe kalau keluar 19 udah nyampe 500 udah nyampe bener ya yang gede-gede itu Makasih No ya sukses tadi nomernya serius ya itu WA ya WA biasa sama Oh ya berarti Dau Jekat komunikasinya sendiri dengan kamu nanti cocok ya diantar mau pengen Nah kalau jauh harus berapa ratus karung maksimal 100 karung maksimal minimal ya minimal 100 karung nggak kok paling sedikit pesen 100 karung kalau jauh kalau jauh kalau deket enggak enggak kita kan kalau nanggung itu oke oke terima kasih ya nak ya oke terima kasih untuk pecinta hewan N2 TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih